Halo Assalamualaikum kawan, ketemu lagi di channel ini Ya di hadapan kita ini adalah tanaman terong yang kita tanam dengan sistem irigasi kapiler ya kawan ya Jadi ada beda antara irigasi dan vertigasi Kalau cabai yang disebelahnya ini adalah vertigasi Kalau terong ini adalah irigasi Bedanya itu hanya di cairan yang ada di pipa ya Kalau irigasi ini hanya air biasa Dan kita lakukan pemupukan satu minggu sekali Berbeda dengan ini Ini di dalamnya adalah pupuk cair yang biasa disebut nutrisi ya Pupuk yang kita cairkan dan kita masukkan ke dalam pipanya sehingga tidak perlu dilakukan pemupukan lagi Ya hari ini sebenarnya ada perawatan rutin kawan berupa pemberian fungisida Namun berhubung semalam hujannya sangat deras Dan daun-daunnya itu masih pada basah Jadi perawatan mungkin kita tunda nanti sore saja kawan ya Tapi kalau ingin lihat buah-buahnya Ini ya kawan ya Sudah ada yang mau siap dibungkus lagi Bahkan ada yang siap dipanen seperti ini Tapi nanti sore saja saya panen kawan Jadi setiap 3 hari sekali sepertinya disini panen Tapi jumlahnya tidak banyak Karena pohonnya juga tidak banyak ya Hanya 19 pohon Baik ya kawan kita sambung lagi nanti di sore hari Karena ini tidak memungkinkan untuk melakukan perawatan terhadap tanaman ini Oke Oke sambung kembali kawan Ternyata kemarin tidak bisa sampai sore Karena masih juga belum cerah Dan hari ini cuacanya bisa dibilang cerah Itu matahari disana walaupun masih tertutup Sejenis awan ya Dan saya juga panen kawan cukup banyak sekali Ini tidak tahu berapa jumlahnya yang jelas Cukup banyak ini Dan kita lanjut ya Untuk perawatan rutin kita berupa pemberian fungisida Oh ya disini saya mau tunjukkan ya kawan ya Tanaman saya juga ada yang KO duluan kawan Ini dia ada di hadapan saya Ini sepertinya terkena jamur fusarium Ini sudah layu parah kawan Kalau agak siang sedikit sudah layu ini Dan sepertinya di bawahnya kondisinya tidak terlalu baik Ya maklum ya kalau hujan terus menerus Setiap hari ya seperti ini kondisinya Tapi dari semua tanaman Hanya satu ini yang seperti itu Walaupun dia masih berbuah ya Buahnya sepertinya tua duluan Karena mungkin suplai pupuknya itu Tidak sampai ke atas ya kawan ya Karena bawahnya ini mengalami gangguan Dan untuk yang lainnya sih Masih oke ya kawan ya Malah saya makin tinggi malah Dari hari ke hari juga Bunganya masih bermunculan di mana-mana Dan tentunya buahnya juga Makin banyak ya kawan ya Walaupun sudah saya panen Masih ada penerus buah lanjutannya Jadi ini bisa dipihara sampai kira-kira 5 bulan sampai 6 bulan ya Nanti setelah dia terutua bisa dipangkas Untuk memunculkan tunas baru Kalau terong seperti itu Sampai kita bosan pokoknya Ini ya kawan ya kondisi kita di hari ini Jadi saya tunjukkan apa adanya Bahwasannya tanaman saya Ada salah satu yang tidak sehat Dan itu memang terjadi disini Karena situasi yang membuatnya seperti itu Karena ya hujannya terlalu tinggi Terus di minggu lalu Saya sudah videokan juga bagian sini Layu semua karena kekeringan Dan hari ini juga kondisinya sudah sangat baik sekali Tidak terlihat bedanya dengan yang sebelah Jadi sekarang sebisa mungkin saya cek setiap hari ya Kalau ini airnya masih ada Jadi saya biarkan dulu Oke ya kawan kita lanjut lagi Untuk perawatan lanjutan Berupa pemberian fungisida pada tanaman ini Dan juga pupuk daun Oke untuk fungisida Kita pakai amistartop ya kawan ya Ini efektif kalau di musim hujan Ini efektif mengendalikan jamur yang ada di daun dan batang ya Tapi untuk di akar tidak ya kawan ya Karena dia tidak sampai ke bawah Tapi kalau rutin kita aplikasikan Ya bisa jadi dia sampai ke akar Karena ini bersifat setemik Artinya menjalar sampai ke seluruh jaringan tanaman Ya kita Masukkan Atau mungkin juga bisa jadi ya kawan ya Karena selama saya tanam ini Saya tidak pernah kocorkan kalsium Ya mungkin itu akibatnya ya Karena kalsium itu juga bisa mencegah jamur ya kawan ya Selain membuat tanaman menjadi kuat Tapi apapun itu yang jelas Hasilnya saya kabarkan apa adanya Dan tidak saya tutup ya Kalau ada yang mati ya Saya perlihatkan mati ya Kalau yang lainnya sehat ya Saya perlihatkan yang lainnya juga sehat Untuk pupuk daun ya Kita masih gunakan gandasil Merah atau gandasil B Dosisnya saya gunakan setengah sendok Karena saya hanya gunakan air 1 liter Baik ya kawan tinggal saya aplikasikan Ini sedang saya isi air ya Supaya kejadian kekeringan tidak terulang kembali Saya gunakan hanya air sumur ya kawan ya Baik tinggal kita lanjut di semprot ya kawan ya Tadi sudah kita campur obatnya Oke sampai disini dulu ya kawan ya Kita sambung lagi nanti di hari Sabtu atau Minggu Dengan perawatan berupa pemberian insektisida Dan juga pemberian pupuk yang dikocor ya Oke kita sambung lagi nanti disana Kita sambung kembali kawan Sekarang tanggal 14 Maret Dan itu tanaman saya ternyata dia mati total Yang ini yang kenal jamur ya Ini media tanamnya sangat basah Artinya air yang ada disitu tidak bisa diserap Dan memang beberapa waktu terakhir ini Sudah berjalan beberapa bulan Hampir tiap hari hujan ya kawan ya Paling jeda sehari dua hari setelah itu hujan Tadi malam pun masih hujan ya Ini di atas daun masih agak basah Tapi sudah mulai kering Jadi bisa dilakukan penyemprotan Sekarang saya berada di jam 9.30 Setengah 10 Tapi matahari tidak muncul sama sekali Ya hari ini saya juga panen ya kawan ya Jadi kalau sudah terong dewasa ini Tentu hampir beberapa sekali kita panen ya Ini contohnya Di hari kemarin di hari Rabu saya juga panen ya Sekarang panen lagi namun jumlahnya lebih sedikit Karena sudah kita panen kemarin Ini sepertinya masih ada saya panen sekalian Kalau ada kelihatan besar langsung dipanen ya kawan ya Nanti supaya agar tidak tua di pohon ya Kalau tua itu bijinya menjadi keras Tidak bisa dikonsumsi Bisa tapi kurang enak gitu ya Kalau di sayur Ya hari ini saya tidak lakukan pemupukan ya kawan ya Saya akan lakukan pengocoran kalsium saja Untuk mencegah jamur fusarium semacam ini Menyerang lagi Tapi dari semua tanaman Hanya satu ini yang mati kawan Yang lainnya sehat Bahkan yang satu pipa di baris ketiga itu Sempat kekeringan dan layu semua Ternyata sekarang segar semua Artinya tidak ada masalah sama akarnya Melainkan hanya kekurangan air saja Kalau yang ini benar-benar mati Kalau ingin lihat kondisinya seperti ini kawan Ini kering ya Sampai batangnya pun sama Jadi terjadi pembusukan pada bagian akar ya kawan ya Itu biasanya rawan sekali menyerang ketika musim hujan seperti ini Dan memang dari awal saya tidak pernah aplikasikan kalsium Saya berpikir media tanamnya itu sudah subur ya Dan memang subur Karena yang lainnya tidak ada masalah Memang cuacanya saja yang membuatnya seperti ini Kalau pengendalian hama Aman ya tidak ada yang terserang hama pada daun dan buah Kalau buahnya memang saya bungkus ya dengan kertas ini Karena kalau tidak dibungkus walaupun kita jebak lalat buahnya Masih tetap menyerang kawan Oke di hadapan saya ini ada air 3 liter ya kawan ya 3 liter Untuk kalsiumnya itu cukup 3 sendok teh saja Jadi 1 liternya itu 1 sendok teh 1 2 3 Hanya seperti ini Kalsiumnya bebas ya kawan ya Yang penting bukan kalsium nitrat Di sini kebetulan saya pakai manohara Tapi di pasaran itu banyak sekali kalsium berbagai macam merek Yang penting dia bentuknya serbuk Dan ini berbeda dengan dolomit ya Ini butirannya lebih halus Bisa disemprotkan maupun dikocorkan Kalau dolomit itu kalau disemprotkan dia akan menyumbat sprayer ya kawan ya Ini contoh-contoh pada tanaman ya Yang jelas ini efektif mencegah fusarium walaupun tidak bisa mencegah keseluruhan Tapi pada dasarnya kalau tanaman itu diberi kalsium dia akan lebih kuat Dan juga kalsium ini bisa mencegah pertumbuhan cendawan ya Seperti jamur itu Ini kandungan isinya Oke lah Kita langsung kocorkan ya kawan ya Oh iya saya siapkan dulu juga untuk penyemprotan hari ini Kita gunakan masih yang sama ya kawan ya Saya gunakan dragon saja Karena ini sudah cukup efektif untuk mencegah penularan hama ya disini Karena tidak ada hama kutu maupun ulat Jadi dengan satu merek ini saja bisa Bagus ya Anda bisa gunakan kurakron kalau ada Disini karena musim hujan saya tidak gunakan itu Karena dia bersifat kontak dan bisa tercuci oleh hujannya Gunakan dosis yang sesuai Disini saya gunakan air 1 liter Obatnya saya gunakan 1 cc Walaupun setengah cc pun bisa Oke saya kocor dulu ya kawan ya Kita lanjutkan penyemprotan setelah ini Ya kita kocorkan Pertanaman cukup 1 gelas saja Seperti ini Ya Untuk kawan-kawan cara tanam ada di deskripsi ya Ini sudah jalan minggu keberapa bisa lihat di judul video Dokumentasinya lengkap dari awal sampai hari ini Semua perawatannya termasuk Pemberian pupuknya, pengendalian hamanya Dan lain sebagainya Bahkan ini sudah panen berkali-kali Dengan cara seperti ini pun kita mendapatkan hasil yang baik Dan kelebihannya adalah dengan sistem ini Kita tidak usah melakukan penyiraman setiap hari Bahkan tidak pernah disiram Yang penting air dalam pipa ini selalu ada isinya Oke saya selesaikan dulu untuk melakukan pengocoran pada semuanya Kemudian kita lakukan penyemprotan Kalau di daerah kawan-kawan sedang kemarau ya mungkin Alam kita tidak sama kawan ya Sekarang tanggal 14 Maret Per bulan ini saja masih seperti ini kondisinya Tapi kalau penyemprotan itu setidaknya ada jeda 3-4 jam Kemudian hujan lagi itu sebenarnya obatnya sudah bekerja ya kawan ya Kita semprotkan ke atas dan bawah daun Itu ada kupu-kupu Itu biasanya membawa ulat kawan Biasanya kalau tanaman terong itu Kalau buahnya ada lubangnya Itu biasanya ada hama berupa ulat di dalamnya Itu yang menataskan telur Itu si kupu-kupu itu ya kawan ya Jadi kupu-kupu itu bertelur di sekitaran terong Dan nanti setelah menetas Biasanya ulat itu akan masuk ke dalam buah Baik ya kawan kita pulang dulu ke rumah Untuk mencatat hal apa saja yang kita lakukan di minggu ini Dan kita sambung lagi nanti di minggu depan Ternyata hujan ya kawan ya Berarti penyemprotan saya harus diulang Oke lah kita tutup saja ya videonya ya kawan ya Kita buat catatan dulu selama kegiatan satu minggu ini Kemarin di tanggal 3 bulan Sorry kemarin di tanggal 11 bulan 3 tahun 2021 Kegiatan kita yakni pemberian fungisida Dengan merek dagang Amistartop Dan juga pupuk daun ya Saya gunakan gandasil merah ya Gandasil buah Atau gandasil B Yang biasa orang menyebutnya Dan hari ini tanggal 14 ya kawan ya Hari ini sudah masuk minggu ke 11 Dan perawatan kita tadi yakni pengocoran kalsium Ini idealnya memang diberikan itu setiap 3 minggu sekali ya kawan ya Atau sebulan sekali Memang saya tidak memberikan itu Dan terbukti tanaman saya ada yang mati duluan ya Dan juga kita tadi juga sudah tambahkan insektisida Dan sepertinya begitu sampai rumah ternyata hujan Berarti dengan kata lain saya harus mengulangi lagi Untuk melakukan penyemprotan nanti sore atau besok Baik ya kawan ya Terima kasih banyak atas waktunya Untuk cara tanam ada di deskripsi Terima kasih untuk segala like-nya Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh